Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri Terayatan Madura TV, dua orang warga binaan lembaga pemasarakatan atau lapas kelas 2A Pamekasan melarikan diri Kedua napi yang kabur tersebut bernama Bambang Sutrisno dengan kasus pencabulan dan Wali Muksin dengan kasus pencurian Keduanya merupakan warga kecamatan Dasok, Kabupaten Sumeneb Kaburnya kedua napi ini terjadi pada minggu pagi dini hari kemarin yakni pada saat pergantian shift petugas jaga Pada saat pergantian itu, petugas pagi melakukan pengecekan ke setiap kamar dan ketika di kamar blok sih, baru diketahui dua orang napi sudah tidak ada dalam sel tahanannya Setelah dilakukan penyidikan, keduanya diketahui kabur dengan cara melewati plafon kamar setinggi 4 meter dan melompat pagar sisi selatan lapas dengan menggunakan sarung yang diikat satu sama lain Kami membenarkan bahwa ada dua orang warga binaan kami yang melarikan diri diduga melarikan diri pada hari Sabtu malam malam minggu lewat tembok keliling sisi selatan Pihak lapas langsung membentuk beberapa tim pencarian Tim pertama menghubungi Polsek Dasok, Sumenep Lantaran kedua napi ini berasal dari daerah tersebut Sementara tim kedua berkoordinasi dengan Polsek Kalianet serta melakukan penjagaan di pelabuhan Kalianet, Sumenep Selain itu, lapas Pemekasan juga berkoordinasi dengan Polres Bangkalan serta melakukan penjagaan di gerbang Tol Suramadu maupun di pelabuhan Kamal Bangkalan Namun hingga saat ini kedua narapidana tersebut belum tertangkap Dari Pemekasan, Abdurrahim, Madura TV, Medaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan Madura TV, Madura TV, Madura TV